Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Discovery Hotel Ancol merayakan hari jadinya yang pertama. Hotel Berbintang 5 ini mengambil tema budaya Betawi dalam rangkaian acara ulang tahunnya. Hotel Discovery Ancol merayakan hari jadinya yang pertama. Rangkaian acara menarik pun dilakukan oleh pihak hotel untuk menyambut hari ulang tahunnya ini. Hotel ini menyulap interiornya dengan berbagai pernak-pernik budaya Betawi. Di depan pintu masuk hotel, para tamu undangan dan para pengunjung langsung disambut oleh ondel-ondel dan gambang kromong yang memang identik dengan budaya Betawi. Tak lupa kesenian silat Betawi pun dipraktikan oleh anak-anak. Selain itu, berbagai lukisan bertema Betawi yang khusus dilukis oleh pelukis ternama Sarnadiyadam pun terpajang di setiap sudut hotel. Acara perayaan hari ulang tahun Discovery Hotel kali ini diadakan di Discovery Convention Center yang berada di lantai 3. Beberapa tamu undangan khusus seperti Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang pariwisata dan kebudayaan Silviana Murni disambut dengan kesenian palang pintu sebelum bisa memasuki tempat acara. General Manager Discovery Hotel Ancol, Rudolf Herman mengatakan, dalam ulang tahun pertama ini pihaknya sengaja memakai tema budaya Betawi dalam perayaannya. Pasalnya, hotel yang berlokasi di Jakarta Utara ini memang menonjolkan budaya Betawi dalam tiap aspeknya, termasuk soal interior serta kuliner yang disediakan. Discovery Hotel Ancol dibangun sudah sesuai dengan market Jakarta, tapi yang berbeda dari Discovery Ancol yakni menyuguhkan sesuatu yang sangat spesial yang tidak ada di tempat lain. Di Discovery Ancol, kita bisa menikmati keindahan pantai bersama keluarga, teman, atau orang yang spesial. Dan di Discovery Ancol juga bisa dijadikan sebagai tujuan tempat wisata yang indah dan nyaman di Jakarta. Selain Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Silviana Murni, turut hadir pula Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Prasetyo, serta para petinggi Artagraha Network dan Artagraha Peduli. DKK Usar, Hari Febrianto, JAK TV